Menteri Kelautan dan Perikanan menjelaskan insiden penangkapan petugas laut Indonesia dan pemirsa berikut adalah penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadal Muhammad dalam program Apa Kabar Indonesia pagi tadi? Itu perbatasan antara Indonesia dan Malaysia dan kapal-kapal nelayan itu, ya situ, itu mereka trolling, menang ambil ikan di wilayah kita. Ya, kemudian pada pukul 8 malam tanggal 13 itu, dan kemudian petugas, ada rakyat yang melaporkan bahwa ada kejadian kapal-kapal orang lain ambil situ, dan petugas kita datang ke lokasi itu. Setelah itu, nah titik yang tadi tengah-tengah itu adalah titik di mana polisi dari Malaysia datang menyerobot, dan kemudian membawa kembali ke 5 kapal nelayan tersebut ke Johor. Bagi saya, bagi saya kalau nelayan-nelayan, ada persoalan tersendiri, kita bisa menyaksikan dengan baik dengan mereka, namanya juga nelayan. Tetapi kenapa, kalau polisi memberanikan diri untuk kembali mengambil nelayan tersebut dan membawa pulang. Jadi kapal-kapal nelayan itu, yang sudah ditumpangkan oleh 3 orang. Kepala saya, dari kementerian kita, sekarang dibawa ke sana. Jadi pindah dari kapal nelayan, pindah ke selepas roli mereka. Semula pada waktu di kapal itu terjadi negosiasi antara petugas mereka dengan petugas kita. Kurang lebih sama seperti itu ya, tukar-tukar. Ya, seperti begitu mau tukar guling. Kami katakan tidak demikian dong yang sayangnya. Ini kan masalah perbatasan, masalah kedaulatan bangsa kita ya.